Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari We Ratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apapun jua Dan diberikan kelimpahan rezeki Dan kesehatan lahir batin Kali ini sama dengan video-video sebelumnya Teman-teman tentunya sudah tahu Terlihat dari thumbnail dan judul Obat yang kita bahas kali ini Yaitu obat antibiotik Yang bernama Miak MS Pine Granul 10% Sebelum lanjut menonton video ini Dan untuk mengetahui Lebih dalam obat ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share Ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Bagi yang sudah saya ucapkan Terima kasih Dan jangan lupa ya Aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update terus Untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Obat antibiotik Miak MS Pine Granul 10% ini Mungkin kurang familiar bagi kita Begitu juga dengan saya Jadi disini saya akan memperkenalkan Atau memang sebagian sudah tahu ya Obat ini semalam Ini adalah obat Anak saya Yaitu Anak saya ini mengalami Pembengkakan Pada telinga Sebetulnya saya Saya kurang tahu Penyebabnya itu apa Tapi setelah saya telusuri Ternyata telinga yang membengkak itu Ratanya masuk air Cuman saya Tidak mengetahui Akhirnya lama bertambah hari Itu bengkaknya Luar biasa Memerah Dan Bernanah Jadi Disini Saya ingin mereview Dan Ingin mengenal lebih sejauh Obat antibiotik ini Obat antibiotik ini Keras ya Obat keras Jadi Obat antibiotik ini Yaitu Berkomposisi Sepditorin Vipoxil 50 mg Jadi Kita lanjut terus Untuk penontonnya Jangan skip ya Jika penggunaan NYAP MS10 Granul 10% ini Dianggap penting Maka Harus dikonsumsi Dengan hati-hati Dan Hindari penggunaan Obat ini Dengan Antasida Atau Antagonis Histamin H2 Reseptor Dan penggunaan Bersamaan Dengan Probenesit Beritahu dokter Atau apoteker Teman-teman Jika Sedang Atau Bersaja Atau mungkin Menggunakan Obat lain Karena Hal ini Termasuk Obat-obatan Yang Diperoleh Tanpa Resep Dokter Dan Obat Herbal Miak MS Pine Granul 10% Ini Teman-teman Tidak Boleh Mengkonsumsi Alkohol Selama Menggunakan Miak MS Pine Granul 10% Berapa Banyak Yang Digunakan Jika Konsumsi Obat Ini Teman-teman Menggunakan Miak MS Pine Granul 10% Ini Sebagai Kegunaan Dan dosis Melihat Kasus Dalam Kasus Otitis Media Akut Itu Impeksi Ruang Berisi Udara Di Belakang Gendang Telinga Tengah Jadi Impeksi Telinga Biasanya Disebabkan Pirus Atau Bakteri Jadi Dosis Miak MS Pine Granul 10% Digunakan Untuk Anak Dan Biasanya Diberikan Dalam Dosis Oral Tunggal 6 Miligram Potensi Per kilogram 3 kali Sehari Sesudah Makan Dosis Dapat Diturunkan Sesuai Dengan Umur Dan Gejala Pada Pasien Namun Pastikan Tidak Melebihi 600 Miligram Dalam Sehari Potensi Dalam Kasus Tonsilitis Yaitu Peradangan Pada Dua Bantaran Jaringan Berbentuk Opal Di Belakang Tenggorokan Disini ya Tonsilitis Atau Disebut juga Radang Amandel Biasanya Disebabkan Oleh Infeksi Virus Tetapi Bisa Dari Infeksi Bakteri Jadi Untuk Anak Mia MS Pagranus 10% Ini Digunakan Untuk Anak Dan Biasanya Diberikan Dalam Dosis Oral Tunggal 3 Miligram Atau Potensi Per Kilogram Dua Kali Sehari Sesudah Makan Jika Dibutuhkan Dosis Dapat Ditingkatkan Atau Sesuai Dengan Umur Dan Gejala Pasien Dan Pastikan Tidak Melebihi 600 Miligram Dalam Sehari Potensi Efek samping Daripada Obat Ini Radang Atas Sakit Kuning Diari Mual Dan Banyak Lagi Efek samping Daripada Obat Ini Terkadang Ada Yang Dicantumkan Disini Efek Samping Itu Kemungkinan Dari Teman Teman Mungkin Ada Yang Mengalami Tidak Yang Seperti Tertera Disini Itu Bisa Saja Dilaporkan Kepada Dokter Atau Apotheker Yang Teman Konsultasikan Sebelumnya Karena Obat Ini Harus Dengan Resep Dokter Obat Keras Apalagi Obat Ini Antibiotik Obat Ini Ada Tiga Macam Dari PT Media Ada Yang Berwarna Biru Itu Berkomposisi Sep Ditorian Pipoxil 30 Miligram Dan Ada Yang Berwarna Pink Ini 50 Miligram Dan Ada Yang Berwarna Hijau Itu Berbentuk Tablet 200 Miligram Sedangkan Yang Berwarna Biru Dan Pink Ini Itu Berbentuk Granul Cuma Komposisinya Cep Cep Ditorian Pipoxil Berbeda Yang Ini 50 Yang Warna Biru 30 Miligram Obat Ini Saya Berikan Semalam Kepada Anak Saya Itu Tiga Kali Dalam Sehari Obat Ini Dikonsumsi Dicampur Bersama Air Lalu Diaduk Diminum Waktu Pertama Pemakaian Untuk Anak Saya Itu Ada Perubahan Dalam Satu Hari Kedua Hari Pembengkapannya Itu Semakin Berkurang Ketiga Hari Itu Sudah Sembuh Total Sungguh Luar Biasa Tasihat Daripada Obat Ini Di Samping Efek Samping Yang Banyak Bahaya Juga Jadi Obat Ini Sembuh Dalam Tiga Hari Dikonsumsi Anak Saya Semalam Itu Jadi Karena Ini Antibiotik Minimal Pemakaian Saya Berikan Tujuh Hari Atau Lima Hari Karena Ini Antibiotik Namun Demikian Semalam Karena Telinga Anak Saya Meladang Itu Tentunya Ada Obat Pendamping Yang Lain Bukan Ini Saja Jadi Tetap Teman Teman Konsultasikan Kepada Dokter Jika Konsumsi Obat Ini Obat Ini Jika Mengendarai Kendaraan Jika Konsumsinya Itu Tidak Masalah Karena Tidak Menyebabkan Kantuk Bagi Ibu Menyusui Atau Wanita Hamil Itu Tetap Berkonsultasi Dengan Dokter Karena Mengingat Efek Samping Daripada Obat Ini Cukup Banyak Teman Teman Boleh Disini Semua Lengkap Semua Lengkap Keterangan Daripada Obat Ini Bentuknya Sedemikian Dan Obat Ini Cukup Mahal Harga Tertingginya 274.560 Rupiah Itu Dia Info Minyak MS Pine Granules 10% Antibiotik Semoga Bermanfaat Tetap Jaga Kesehatan Dan Teman Teman Boleh Scroll Pemakaian Obat Antibiotik Yang Benar Boleh Tonton Di channel Ini Jadi Demikian Saja Infonya Share Jika Bermanfaat Thank you For watching For For Bermanfaat